Terima kasih dan masih bersama kami dalam tajam berita Jember. Pemirsa Bupati Jember bersama Gubernur Jawa Timur menghadiri kegiatan santunan kepada anak yatim piatu yang diadakan oleh komunitas sedulur Bupati Jember. Gubernur berharap aksi sosial semacam ini dapat membantu permasalahan sosial di masyarakat. Sebanyak 300 anak yatim piatu di Kabupaten Jember menerima santunan yang dibagikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas sedulur Bupati Jember. Gubernur Jawa Timur mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dalam komunitas sedulur Bupati Jember. Kegiatan sosial semacam ini diharapkan dapat menumbuhkan kesedaran sosial dan dapat membantu permasalahan sosial di masyarakat. Dalam acara ini, Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Jember memberikan secara langsung santunan kepada anak yatim piatu yang hadir. Sekarang di Jawa Timur ada sekelompati, ini bagian juga sudah 11 tahun, ini solidaritas sosial yang terbangun luar biasa dari anak-anak muda dan muda-mudahan ini akan cukup kembang menjadi bagian dari kesolehan sosial di antara seluruh masyarakat tidak hanya Jember, mereka juga sedang bersih cari piat minggu dan terus resonansinya bisa secara nasional memberikan rasa berbagi dengan membangun solidaritas di antara warga yang kurang beruntung. Tidak hanya di Kabupaten Jember, aksi sosial santunan anak yatim ini juga akan digelar di kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Madura dengan target 1.500 anak yatim piatu. Untuk pusat itu 300, akan tetapi seluruhan, seluruh kota Stapal Kuda dan Kepulauan Madura beruntungannya hampir 1.500. Pendanaan itu ada dua sumber, yang pertama sumber dari penggalangan, artinya kita turun ke Lempung Perak dan Kampus-Kampus, itu 100% masuk kepada anak yatim. Namun untuk konsumsi banner dan sound itu nanti masuk kepada operasional. Jadi kita iuran anggota, yang anggota itu baru masuk pada konsumsi banner dan sebagainya. Untuk pihak hari ini ada berapa anak yatim? Untuk yang hari ini ada 300 anak yatim yang dijemputkan, untuk ketika awal. Untuk targetnya nanti? Untuk targetnya 1.500 ke kota berikutnya. Kita berikutnya tanggal 7 di kota Kupulinggo, berikutnya langsung lanjut ke Kekalun Majang tanggal 9, dan terus sampai ke terakhir, Kertopulauan Madura. Seperti ini gerakan seretak ya? Gerakan seretak selama bulan Ramadan kemudian. Bisa rutin ya mas ya? Setiap tahun kita sudah menyelenggarakan hampir 11 tahun untuk agendah 1.000 anak yatim. Setiap tahun komunitas kemubudahan ini memang selalu melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jember, Yudi Sadi dan Yoyok Puji Jember 1 TV melaporkan.